Mendukung kegiatan ibadah dan pendidikan Al-Quran di tengah pandemi, MNC Peduli bersama IZI melengkapi fasilitas musolah Hidayatul Mutakkin di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sebagai desa binaannya, MNC Peduli juga mengedukasi warga agar tetap menerapkan protokol kesehatan untuk menekan penularan virus corona. Sebagai desa binaannya, desa Pantai Bakti di Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, terus diberdayakan MNC Peduli, terutama pada saat virus corona terus mewabah. Salah satunya adalah mendukung kegiatan ibadah dan pendidikan Al-Quran untuk anak-anak di Musola Hidayatul Mutakkin. Untuk itu, MNC Peduli bersama Inisiatif Zakat Indonesia atau IZI melengkapi fasilitas musolah yang juga berfungsi sebagai taman pendidikan Al-Quran ini. Selain mengedukasi agar menerapkan protokol kesehatan dalam beribadah, bantuan masker kain dan hand sanitizer untuk pihak musolah juga diberikan sebagai upaya menekan penularan virus corona di tempat ibadah. Salah satu program MNC Peduli yang baru kita launch juga tahun ini adalah desa binaan. Dan tahun ini desa binaan kami adalah satu desa di Pantai Bakti di Muara Gembong. Dan maka dari itu kita ingin memperhatikan desa tersebut dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada. Dan salah satu yang kita lihat adalah mereka membutuhkan renovasi musolah. Dan makanya kemarin ini kami bersama IZI kita memperbaiki musolah mereka dan TPA dan TPQ-nya. Kami bersinergi dengan MNC untuk bersama-sama memperbaiki dan melengkapi fasilitas yang nanti bisa digunakan oleh masyarakat. Bentuknya adalah bentuk pengecatan, renovasi beberapa bagian, kemudian juga kita melengkapi dengan sound system, dengan perlengkapan ibadah dan seterusnya. MNC Peduli akan terus menyalurkan bantuan untuk masyarakat agar mereka bisa melawan pandemi virus corona. Untuk itu mari bersama MNC Peduli kita berdonasi dalam upaya bersama memutus mantarantai penularan virus corona di tanah air. Tim Ainews melaporkan. 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 Tim Ainews melaporkan.